musik 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 hi good people oke jadi ini sebenarnya adalah channel baru di vlog aku jadi it will be about netherlands near and far jadi karena aku dan Alex gila jalan-jalan kita juga gila sejarah kita selalu pengen tau tempat-tempat baru jadi aku berfikir kenapa enggak aku share ke kalian jadi paling enggak kalian juga bisa melihat sesuatu dari kaca mataku dari sisi gimana aku dan Alex melihat well I hope you enjoy this experience and of course I hope one day you all guys outside there also can experience same things like I and Alex hi guys si netherlands near and far aku sama Alex kita on the way ke Githorne jadi Githorne itu adalah satu kota di belanda di provinsi overaisel sementara aku dan Alex seperti yang kalian tahu kita tinggal di Raiden di provinsi di provinsi di provinsi di provinsi di provinsi sementara Fins x di provinsi Venice of Holland Sebenernya ini adalah kota yang udah lama di listing aku Aku pengen Kunjungi Cuman hari ini akhirnya Kesampaian karena Cuaca juga lagi bagus Dan Ya, we just have a mood for Go and visit Sebenernya banyak kota-kota lain Yang juga menarik Kayak Stub Horse and so on Tapi hari ini basically Aku hanya akan bercerita Soal Githorn So we are on the way Ntar 40 menit lagi kita bakal nyampe So see you guys there Kita udah nyampe di Githorn Tapi kita lagi nyari parkiran Jadi basically Githorn itu Kayak small city Tapi it's really around the water Jadi emang dikelilingi air Jadi kayak Small little island Jadi Kita gak bisa naik mobil Karena transportasinya itu Bener-bener Transportasi air That's also the reason why They call it Venice of the North Atau Venice van Holland Or Venice from Netherlands Something like that Okay Kita tadi udah ngelewatin The first gatewood Ini penuh udah banyak terus-terus Karena sebenernya ini juga lagi holiday season Start of the holiday time Summer holiday So yeah So yeah Jadi guys Disini tuh juga banyak Rumah Yang orang asing beli Tapi hanya dipake Kalo pas liburan Jadi Penduduk asli disini itu Menyebutnya Spooky house Karena Actually Whole year They're almost never there And they only come here For A few weeks When they're vacation So Yeah So 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 Actually It's quiet Nice environment I mean It's decent Bersih And Quiet green So Yeah Follow me You will see more Of Githarn Like that Sumpah ini tuh cantik banget Gue gak tau lagi gimana harus ngejelasinnya Tapi basically I really like it Jadi sumpah ya Ini tuh bener-bener kayak satu Residen yang dikelilingin dengan air Jadi liat Mereka tuh transportasinya Emang bener-bener kayak pake Bot kayak gitu Terus there as you can see They have like Parkir place for Boat So it's quite chic Jadi jalanannya Sekecil ini They sell it Guys as you can see Ini mereka kayak jual di depan rumahnya Dan Poce kecil ini adalah Kalau kalian beli Terus kalian harus Uang kembalian Jadi kalian bisa ambil sendiri Dan bayar sendiri Ghost It's kind of Something like I mean Something almost gone In this fucking world You can buy by self And then if you need Change money And then you pick it up By yourself So it's Yeah That kind of things I really miss If you stay In the big city It's almost not there anymore But It's nice That they still have That kind of trust here Bad and the breakfast The poor Pakarisen Nah guys Jadi ini Bad and breakfast Jadi kalau kalian mau holiday Dan Stay di Sini juga bisa It's quite nice It's look like this Gue gak tau lagi Harus ngomong apa Sumpah ini tempat Unik banget Jadi guys Tau gak Ini tuh kayak Jadi rumah-rumah Disini tuh Bener-bener kayak Rumah Style jaman Bahla banget Terus as you can see This house Have separate small house That one Actually it's a toilet Hi 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 Jadi emang jaman dulu Semua rumah di Belanda itu adalah Mine house And then it's This small house is toilet Jadi emang toilet itu terpisah Dari rumah Induk So Jadi di beberapa bagian Di Belanda Masih ada Some old farmhouse Like this And then with Separate Toilet outside Nah kayak ini juga Ini mine house-nya Terus ini adalah toilet-nya Tapi mungkin sekarang Udah Gak dipakai lagi Tapi karena Bangunannya udah bangunan tua Jadi ya mungkin Sekarang mereka Ini Menggunakannya untuk Gudang atau Gue gak tau apa Cuman Lihat deh It's a Vakansi warning Tehur Jadi kayak Ini juga Holiday house Untuk disewakan Show Ini rumah bebek Lucu kan Jadi ya Githor ini juga terkenal Dengan rumah-rumah Bangunan tuanya Yang Beratap 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 Kerami Beratap Menang Beratap Alang-alang Oh ya Ya Itulah kata-kata, alang-alang. Pasal untuk fitz, mami. Fitz. Jangan lupa. Jadi 30 atau 40 tahun yang lalu tuh, ini tuh pasti enggak ada yang mau tinggal disini. Karena ini jauh dari mana-mana. Dan kalau lo punya mobil, lo enggak tahu harus parkir dimana karena jalanannya kayak gini. Dan satu-satunya transportasi yang bisa lo pakai adalah transportasi air. Tapi nowadays harga rumah disini tuh udah fucking expensive karena udah banyak karena udah banyak investor-investor atau kayak WNA yang beli rumah disini. jadi karena sekarang udah more turistik jadi sekarang juga udah mahal banget kalau mau beli rumah disini. ini tuh bener-bener unik. Jadi kayak dari sebelah sini, mereka punya jembatan pribadi untuk mengunjungi tetangganya yang di sebelah sana. Jadi kayak aku sekarang. jadi di sebelah sini jadi kita harus naik ke tetangga kayak gini untuk menuju ke jalan utama atau untuk mengunjungi tetangga yang di sebelah sini atau yang di sebelah sini. ini adalah sangat unik environment. ini adalah kecil, kecil, kecil kecil, kecil karena sebenarnya ini adalah kecil-kecil. ya ya hai nah teman-teman 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 ya rumah ini untuk dijual jadi ada tulisannya disitu telkop itu berarti untuk jual dengan jembatan pribadi untuk mengubungkan ke jalan utama ini agak lucu Ada banyak? Yang ini? Untuk pesawat? Ya, untuk pesawat Jadi, guys Githorn adalah benar-benar dengan rumah-rumah yang beratap jerami atau, apa itu? Alang-alang dan juga famous dengan jembatan-jembatan seperti ini atau jembatan seperti itu Jadi, in total in this little environment they have like around 150 bridge Jadi, mereka disini punya 150 jembatan yang mengelilingi environment ini Jadi, kayak small boat-boat ini kita bisa sewa untuk mengelilingi Githorn just like they do dan juga berat dan dan yang 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati